ini Death Stranding 2 ini kelihatannya cukup menjanjikan ya akhirnya apalagi setelah Kojima akhirnya menyebut action espionage itu istilah yang udah lama banget nggak keluar dari mulut Kojima jadi kayaknya sih ini improvement-nya nih kelihatan dan memang kelihatan dari trailernya udah kelihatan sedikit lebih action gitu ada gunfightnya ada terus juga ada introduce satu villain yang desainnya cukup nyentrik gitu ya jadi sayangnya sih tapi ini masih 2025 tapi kalau ngelihat begini sih kebayang dulu jaman Metal Gear Solid deh juga improve banget di Metal Gear Solid 2 dan menurut gua sih menurut gua pribadi Metal Gear Solid itu puncaknya emang ada di Metal Gear Solid dari tiga jadi memang Kojima ini sepertinya butuh waktu untuk pemanasan ya setelah Death Stranding 1 mungkin banyak yang terbelah kalau mikir gamenya tuh terbagi dua kubu ya ada yang bosan banget karena walking simulator katanya tapi nampaknya udah bukan alasan lagi dan udah bukan walking simulator ini ini sih Death Stranding 2 kalau melihat trailer ya jadi let's go 2025 kelihatan 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 Selamat menikmati